Salam dari Paru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys Ternyata ya Ketemu juga sama mas senior nih Kang Marjo nih Oh, Kang Marjo apa nih? Sekarang Youtubenya nih yang baru nih Kan ini kan baru kan? Oh Kang Marjo Youtube yang baru Jadi ketemu juga ya Jadi siapa yang gak tau nih apa beliau nih Si apa, apa si senior juga nih Kang Marjo apa kabar? Alhamdulillah baik Oke, ini disini apa lapaknya ya? Kebetulan disini alhamdulillah di Cherry24 Di Cherry24 ya Oke, jadi Parung bagaimana nih apa sejauhin ini? Untuk apa nih? Ikan hiasnya atau untuk Cepangnya? Semuanya apa secara umum nih? Ininya apa pasarnya? Pasarnya secara umum Secara jujur memang Ada sedikit penurunan Ada sedikit penurunan? Oke Ada sedikit penurunan yang kalau saya ngobrol sama kawan-kawan yang lain sih Kita Pusnu Johnnya tuh Memang sekarang kan sudah PPKM udah mulai kendor ya Oke Udah mulai aktif lagi ke aktivitas masing-masing Jadi mungkin sedang melupakan hobinya Gitu aja sih Oh gitu ya Aduh Jadi ya baru pertama kali ini apa pertemuan Alhamdulillah Akhirnya ketemu juga Bang Tore ya Ini jangan lupa juga subscribe nih Apa? 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 Tutupnya Kang Marcu ya Iya Iya Jadi nanti apa konten-kontennya banyak nantilah Pokoknya dipantau aja Insya Allah Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bang Amin Itu aja sih Kang Marcu pengen ini dong? Pengen jalan lihat Situasi pasar ikan hiasparun? Oh silahkan Boleh ditemenin ya? Ayo Boleh Jadi kalau buat kawan-kawan pedagong udah tahu Kalau hari Senin sama Kamis Hari Senin-Kamis itu ya Itu rata-rata pembelinya tuh sellernya pedagang Pedagang dari luar daerah ya? Saya dengar Pedagang Iya Jadi mereka yang belinya yang bal-balan banyak gitu ya Tapi kalau di hari Sabtu seperti ini Dominasi memang para penghobi Para penghobi Para penghobi Hari Sabtu ya Mereka kan udah mulai kerja setengah hari Atau libur gitu kan Nah baru mulai ke pasar Kalau hari Senin-Kamis rata-rata pedagang dari luar pulau Dari luar pulau banyak ya Dari luar pulau banyak Dari lambung kayak gitu kan Tapi Kang Marcu Sejarahnya ini kan Atau udah lama ya Oh lama sekali ini Pastar ikannya Sparung Iya Kayaknya 20 tahun lebih lah Saya Iya kan apa 20 tahun ya Lebih-lebih Tepatnya saya nggak tahu Pokoknya saya tahun 2002 itu Saya pernah ke sini Itu masih tanah Masih pakai apa itu? Bagnya Itu dari Anjaman bambu itu loh Oh Zaman dulu banget lah Yang dipikul-pikul Karena soalnya Pasar ikan yang terbesar Apa termurah Ya di sini Di Parung Apa terkenalnya di Parung Betul Memang untuk Iya secara data Memang Pasar ikan Sparung ini Di tahun Setahu saya ya Di tahun 2020 Masih terlengkap Terluas Terbesar Dan juga termurah Se Asia Tenggara Se Asia Tenggara Se Asia Tenggara Oh Makanya Tapi memang 2020 kayaknya Kita kalah besar Sama Thailand Sama Thailand lagi Oke bang Ini kita mau kemana Ini bang Ayo boleh kita mau Masuk ke dalam Atau kita hanya Di lingkar luarnya aja Boleh masuk ke dalam Aja lah Sambil lihat si teman-teman Juga lah Ayo boleh Ayo Mau lewat dari mana Dari sini Apa mau sana Atau disana Boleh Boleh Oke guys Kita diajak jalan dulu Nih sama Kang Marju Berarti bang Tora Udah sering disini juga Atau gimana Ya jarang-jarang sih Sebenarnya Jarang-jarang ya Jarang-jarang Ini suasana Jam 2 siang Jam 2 siang Di Petarikan Sparou Karena Bukanya kan ini Dari pagi Oh dari pagi Eh dari pagi Dari malam sorry Oh dari malam ya Cuma nanti Januari Mungkin kita mulai Jadi jam 10 lagi Jam 10 lagi Oh iya Ada perubahan waktu lagi Ada perubahan waktu lagi Nanti Januari Ini juga ada Kayu-kayu juga Udah ada ya Iya Lengkap lah pokoknya semua Iya Iya Berbagai jenis ikan ya Berarti Semua ada disini Iya Makanya sampai ada orang bilang Kalau Ada ikan baru Jangan sampai masuk ke parung Oh gitu Ini ada cupang juga ya Kalau udah masuk ke parung Pasti banyak katanya Oh gitu Karena air disini emang Bagus bang Oh iya Ikan apapun bisa hidup disini Itu juga bagus tuh airnya ya Nah ini salah satu kawan kita Yang masih Masih bersemangat di cupang Halo 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 RTE Masih ya Ini masih ramai sekali ya Kalau hari Sabtu ya Iya Sampai sore lah Sampai jam limaan kali Sampai jam limaan ya Boleh dari yang muda sampai yang tua Nanti beberapa udah mulai pulang Kalau yang di lokok-lokok ini Biasanya Untuk ikan emas yang buat pakan itu bang Yang kecil-kecil buat pakan predator Nimpitnya orang-orang sukabumi ada yang jual sini Sukabumi ya Sukabumi mereka yang bawa ikan-ikan Ini udah pada pulang Tapi kalau menurut Kang Marjo di pasar parung ini Murah tapi berkualitas kan ya Pinter-pinter milih Milih-milih juga Karena gini Kalau ikan itu kan otomatis Setiap kita breeding ikan apapun Ada yang bagus ada yang gilek Oke Nah kalau disini mereka gak peduli Dia bungkus semuanya Dibawa ke pasar gitu kan Jadi kita pinter-pinter milih pasti Ada yang bagusnya sih Betul Berarti ada jual persatuan Ada juga yang di partaian juga ya Rata-rata sih Memang Iya fiti-fiti mungkin ya Rata-rata sih memang grosiran ya Disini kan terkenalnya grosirnya Jadi memang udah satu bal Isi banyak gitu Nah itu kata bang Marjo Yang malam itu Kalau ada si pedagang malam Itu mulai dari jam berapa sih? Nah ini yang agak repot nih Oh repot ya? Karena si pedagangnya ini Datangnya makin pagi-makin pagi Manis kemarin pagi Tadinya kan kita jam 10 waktu kemarin tuh Mundur jadi jam 8 Mundur lagi jadi jam 6 pagi Mundur sampai jam 3 Sekarang jam 12 malam udah datang Udah datang Cuma kalau seperti ini kan jadi Tidak teratur ya Makanya Sesuanya mau dikembalikan lagi Ke jam 10 lagi Oke mau kemana lagi kita bang? Nah inilah ya Teman-teman ya Di sini ya Teman-teman disini Jadi agak sedikit langka juga Kita punya pasar Seperti ini Dari jauh-jauh beraksi ini soalnya Benar-benar Tapi kalau menurut Kang Marcu Dengan tempat seperti ini Ini kan masih bambu nih Apakah perlu dipermanenkan atau bagaimana nih? Ini kan mungkin dari piaksi pemerintah kali ya Jadi ini tuh milik perorangan Milik swasta Jadi bukan milik pemerintah ya Ini bukan milik pemerintah Jadi adanya pasar ini karena Keguyuban ya Apa sih keguyub itu? Kompak ya Kompak para pedagang Karena di Ciseeng Di Sogregg ini kan terkenal dengan ikan hiasnya Mereka jadi satu untuk Untuk pasar disini Sempat ada pemerintah bikin pasar baru Tandingan lah ya Tandingan Mungkin sekitar 20 meter Tapi tetap gak jalan Mereka udah terbiasa disini Karena adjustnya kan kekeluargaan Makanya Kita landasannya kooperasi Oh gitu ya Karena ini kan kalau Mungkin kalau dibagusin lagi kan Lebih Lebih ini lagi mungkin ya Lebih tertata lagi Ini udah mulai Makanya dari awal dari tanah Tadinya kan Kalau sekarang udah mulai semuanya Di Pake keramik semua ya Tadinya sempit Diperlebar Likit-likit Tapi ya Memang Apa namanya itu? Keistimewaannya di pasar kayak gini kan? Iya Lebih seru gitu ya Lebih Lebih natural ya Karena Udah banyak ya Biasanya kalau dibagusin Itu kadang-kadang mulai jadi sepi kan banyak Iya Banyak sih udah Ini udah mulai pada pulang-pulang tuh Pada pengusiannya dari Malang Iya Iya bang Datangnya berapa tadi malam bang? Tadi kesini jam 6 pagi Iya Oh gitu Oh gitu Maaf sih itu nganya bang ya Sisa segini ya? Sekalian belanja sih Oh gitu Jadi Ya datangan malam Bahaya seperti ini tadi Oh gitu Kan sekalian Sambil belanja juga Ini satu lapak aja dia bisa Bawa banyak jenis ya kan? Iya Dari koki Dari RCT Ini apa? Belida ya? Iya bang Oh belida Ada Memphis Iya apakah ini bagus ikannya Semua ada Ini bang apa itu? Caligator gar ya? Ujeta 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 Barakuda air tawar Oh iya barakuda Barakuda Iya Semua ada Jadi Makanya disebut terlengkap ya Yang bener lengkap banget Satu lapak aja Bisa lebih dari 10 jenis ikan Nah Kalau menurut bang Marcu Harapan bang Marcu nih Untuk pasar Ikannya di Parung ini Secara umum Dari depan gede-gede lagi Ya pastinya Kalau memang Kalau ditata lebih baik lagi Ya memang Lebih bagus ya Lebih bagus ya Tapi Kalau kita lihat Dari nyamannya mereka Lihat sampai pada tidur Mereka memang Udah menikmati ya Ya udahlah Ikuti aja alurnya Gitu kan Cuma yang pasti Disini tuh Mereka harga Memang bener gak masalah Mereka ngejaga banget Mereka memang Saya petani Ini harganya harga petani Tapi apakah itu Menguntungkan kepada mereka Menguntungkan Masih menguntungkan Menguntungkan Walaupun untungnya Ibaratnya satu ekor 50 perak Oke Tapi Itu tadi yang saya bilang Disini pasat grosir Belinya kan per kantong Bisa isi seratus Bisa isi seribu Gitu kan Benar Benar Nah itu yang bikin saya Waktu Apa namanya itu Awal-awal Coba Coba Fokus bisnis jupang Saya menganalisa juga bang Ke pusatnya sana Oh ke sana Untung berapa perak sih Kalau bisa Jalan Sampai sukses gitu kan Rumahnya Benar 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 Kuantiti Yes Betul Tapi itu ini ya Apa cupang-cupang juga Masih banyak ya Ya Kalau untuk cupang Kalau orang-orang bilang Apa ya Masih ini Sendolan ya Buat jual di SD Kayak halmun Bagan Masih banyak Karena kan anak sekolah Sudah mulai lagi Betul Cuma yang disayangkan Kemana ini ikan hias Cupang hias Plakat dan sebagainya Kita lagi dihacking Ikan cupang hias Itu tadi Mungkin lah kita Usul jonya Tadi lagi pada Fokus ke Apa kegiatan yang lain kali ya Sudah mulai bekerja lagi Oke bang Ini kita udah Lihat nih Semua ikan-ikannya Di sini juga Udah kita masuk Di sini Apa nih yang Menurut Kang Marchu nih Yang bisa Biar bisa Lebih berkembang lagi Di pasar ikannya Separung Di pasar ikannya Separung ini Kalau menurut Kang Marchu Dari kacamata Kang Marchu Untuk bisa lebih Bisa lebih berkembang lagi Karena disini Masih berdekatan Dengan pasar rakyat ya Pasar rakyat Oh ya Jadi kayak tahun 2020 Pas membludak Itu Hobi membludak Datang barengan ke pasar Ini memang jalan Terlalu kecil Oh Macet parah Macet parah Di depan Itu Macet parah Itulah yang Pertama kali dibikin Kita buka jam 10 Pasar rakyat Bukanya Subuh Jadi begitu Mereka udah pulang Kita baru buka Jadi gantian jalannya Terus waktu itu sih Ini masih becek Kalau sekarang sih Sudah agak bagus Makanya Kalau saya lihat Disini sebenarnya Dibandingkan 2020 Peningkatannya Udah Besar sekali Udah besar ya Udah besar sekali Udah nyaman Tadinya bang kita sempit Kita cuma Segini mungkin Satu orang Jalan ini Sekarang kita dua orang Udah bisa lewat Udah bisa lewat Waktu kemarin-kemarin Makanya Ya mungkin harapan saya sih ya Harapannya Secara umum ya Ya kawan-kawan Pedagang disini ya Tetap aja Tetap amanah kali ya Tetap amanah Biar para Pembeli juga Bisa Enak Datang ke sini Terus yang satu lagi Saya cukup Kayaknya kalau untuk Masukan sih Dikit ya Cuma saya mau ngasih tau Juga ke kawan-kawan Kalau di pasar ini Selain lengkap Juga aman Aman ya Itu yang sudah pasti Karena Untuk tindak kriminal Bisa dibilang Mungkin cuma 2% Ada tapi 2% Oke terus Insya Allah Gangguan-gangguan yang lain Yang seperti biasanya Di pasar-pasar lain Di sini tidak ada Pungli tidak ada yang pasti Aman Karena semuanya Guyup tadi itu bang Kompak tadi semuanya Kekompakannya itu ya Oke Kak Marcu Siap bang Tora Ini kita sudah lihat nih Isi-isi dalamnya ini Sudah dijelasin juga Sudah mulai pada tutup juga Iya Makanya Terima kasih sudah ditemenin nih Sama Sika Marcu Nah ini Ini yang Yang jaga Milaya Namanya Mangcas Mangcas Apa kabar Dia orang yang Orangnya pengelola sini Oke siap Ada dua orang Mangcas sama Pak Lanjutkan Lanjutkan Oke Kang Marcu Next time kita nge-vlog lagi Siap Terima kasih banyak Thank you Sudah ditemenin nih Sama-sama Semoga berkah juga nih Kang Marcu Pasar Cupang Apa Pasar Parungnya juga Sudah makin Makin bagus lah Makin Makin rame lah Ini udah Udah bagus kok ini Jadi yang pasti Ini cocok banget Ini referensi banget Buat kalian Para pecinta ikan ias Betul Para pecinta ikan ias Ini Beneran surganya Bener surganya Berarti Apa paradise-nya Di Parung ini Merejusnya Ikan ias Oke Siap Oke Bang Marcu Terima kasih banyak nih Sudah ditemenin Thank you Dan kita next time Kita nge-vlog lagi ya Oke Oke thank you Bang Marcu Sama-sama